Saudara jelang pelantikan 20 Oktober, Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana memecah sejumlah kementerian. Membengkaknya jumlah menteri di tengah rai untuk mengakomodir kepentingan politis. Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana merombak kementerian keuangan pada pemerintahnya mendatang. Hal ini diungkap Dewan Penasihat sekaligus Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Burhanuddin Abdullah. Burhanuddin bilang akan ada Kementerian Penerimaan Negara yang bertugas mengurusi pajak hingga BEA, Cukai, dan PNPB. Pertama yang akan diubah ke lembaganya adalah penerimaan negara. Mudah-mudahan insya Allah akan ada Menteri Penerimaan Negara yang mengurus pajak, Cukai, dan PNBP. Jadi pisahan dari Kementerian Keuangan. Menurut politisi senior Partai Golkar, Nurdin Halid, pemecahan kementerian tidak lain agar menteri bisa fokus pada bidang yang dijalani. Oleh karena itu, maka pemecahan kementerian itu tidak lain agar untuk fokus. Negeri kita, bangsa kita sangat besar, negara yang sangat puas. Maka ketika beberapa kementerian itu tergabung, itu mungkin penyambel tidak akan fokus. Tapi dengan adanya pemecahan-pemecahan, contoh tadi yang sampaikan oleh Pak Burhanuddin, itu sesuatu yang sangat antisipatif terhadap kondisi bangsa kita dan kebutuhan bangsa kita. Soal struktur Kabinet Prabowo Gibran, Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad bilang, finalisasi akan dirampungkan sebelum pelantikan Presiden terpilih 20 Oktober mendatang. Sesuatu yang pada saat ini disampaikan itu masih dinamika. Bisa ada, bisa enggak itu tergantung nanti finalisasi yang akan kemudian divinalkan sebelum pelantikan Presiden terpilih. Penambahan jumlah menteri di Kabinet mendatang terbuka lebar setelah Undang-Undang Kementerian Negara disahkan DPR pada 19 September 2024. Salah satu klausul yang diubah adalah soal jumlah kementerian yang dapat dibentuk oleh Presiden yang akan datang. Dalam aturan sebelumnya, jumlah kementerian diatur maksimal adalah 34. Dalam Undang-Undang yang baru, jumlah kementerian dihapus dan ditentukan oleh Presiden sesuai dengan kebutuhan. Pada era Presiden Soekarno, jumlah menteri paling sedikit 11 dan terbanyak mencapai 80 menteri. Lalu era Presiden Soeharto, paling sedikit 21 menteri dan terbanyak 28 menteri. Pemerintahan B.J. Habibi ada 36 menteri dan Gusdur 34 menteri. Selanjutnya, di era Megawati menjabat Presiden, ada 30 kursi menteri. Di era SBY dan Jokowi, Menteri Kabinet sama-sama berjumlah 34. Wakil Menteri Keuangan II, Thomas Jiwandono, menyatakan APBN 2025 sudah menyiapkan ruang untuk membentukkan kementerian atau lembaga baru. Namun jumlah anggaran belum bisa dipastikan karena masih menanti kepastian jumlah kementerian dan lembaga dalam Kabinet Prabowo-Gibran. Nanti akan istilahnya diberikan diskresi kepada Presiden terpilih yang akan menjadi Presiden tanggal 20, diberikan diskresi. Nah, diskresi itu ada. Diskresi itu di atas apa yang sudah dicanangkan di program-program hubungan tadi. Jadi, dari kacamata itu, KL-KL pun yang misalnya akan ada pelebaran, akan ada berbanyakan, itu sudah tertampung dari diskresi dari akunnya tadi. Di tengah wacana penambahan jumlah Menteri Prabowo-Gibran, PDI Perjuangan diisukan akan merapat pada pemerintahan Prabowo. Namun, Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani, meminta publik menunggu, termasuk soal kader PDIP menjadi Menteri. Kami belum bicara terkait dengan masalah Kabinet, karena kami masih fokus dengan pelantikan tanggal 1 Oktober, pelantikan anggota DPR tanggal 1 Oktober. Dan apakah akan menempatkan salah satu kader atau tidak, kita tunggu saja. Menurut pengamat politik Agung Baskoro, ketimbang jumlah kementerian lebih menarik mencermati siapa sosok yang akan menjabat Menteri dan kapasitas yang dimiliki. Susah dipungkiri ya, ada dinamika di internal, di mana kita tahu ada koalisi yang besar dimiliki oleh Pak Prabowo. Ketika sukses menjadi pemenang Pilpres, otomatis dimensi politiknya lebih kuat, ketimbang dimensi-dimensi teknokratik dan publiknya. Kalau saya fokusnya bukan soal jumlahnya, tapi siapa nama-nama yang menempati posisi itu, karena menentukan dimensi mana yang paling kuat. Dimensi teknokratisnya, dimensi politiknya, atau dimensi publiknya. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani memastikan, Prabowo akan memilih Menteri yang memiliki keahlian dan profesional di bidangnya masing-masing, baik dari parpol atau non-parpol. Tim Liputan, Kompas TV Salah satu yang menjadi sorotan adalah bertambahnya jumlah kementerian lembaga di kabinet baru mendatang. Beberapa kementerian disebut akan dipecah. Apakah wacana ini untuk menjadikan kementerian yang ada lebih fokus pada bidang yang dijalani, atau untuk mengakomodir kader partai politik di kabinet? Kita bahas, saudara, petang atau malam hari ini bersama dengan politisi senior Partai Golkar, Nurdin Halid, dan Direktur Eksekutif Carta Politika, Yunarto Wijaya. Selamat malam Pak Nurdin Bung Toto. Selamat malam. Sehat selamat. Selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya ke Pak Nurdin, Anda sempat menyebut bahwa pemecahan kementerian ini tujuannya adalah supaya lebih fokus. Apa yang membuat berpikir untuk lebih fokus? Apakah selama ini dinilai tidak fokus, kurang fokus, atau bagaimana Pak Nurdin? Jadi pemahamannya tidak begitu. Bukan selama ini tidak fokus. Tapi karena bangsa yang diurusin, pelayanan masyarakat yang begitu luas, dengan jumlah penduduk kurang lebih 280 juta, maka ini adalah ada kewenangan-kewenangan yang memang harus dipecah. Misalnya, Kementerian Keuangan, kita memahami betul bahwa salah satu sumber utama APBN kita itu adalah dari penerimaan negara, pajak dan sebagainya. Maka ini perlu ada seorang ahli yang menangani tentang hal ini. Sehingga bisa menciptakan sebuah penerimaan yang meningkat dibandingkan sekarang. So, kalau tanpa peningkatan daripada penerimaan negara, itu maka tentu akan menghambat daripada pelaksanaan keberlanjutan pembangunan. Nah, Pak Prabowo adalah seorang pemimpin yang paham anatomi Indonesia. Apa anatomi Indonesia adalah negeri yang kayakan sumber alam, negeri yang terdiri berribu-ribu pulau, neka macam adat budaya dan ras dan sebagainya, suku bangsa dan sebagainya, maka tentu beliau akan mengantisipasi tantangan internal maupun tantangan masyarakat datang, tantangan luar. Tantangan luar kita, krisis global warming, krisis pangan, krisis energi, krisis airbus dan sebagainya. Nah, beliau sangat paham anatomi Indonesia. Oleh karena itu, beliau akan menyiapkan postur kementerian ini yang antisipatif dengan kebutuhan bangsa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan rangka menciptakan berbagai program menuju Indonesia emas. Kira-kira seperti itu. Yang Golkar ketahui, sejauh ini pembahasan soal pemecahan kementerian itu akan berfokus pada kementerian yang membidangi apa saja? Oh, kita tidak pernah mendiskusikan dengan Bapak Presiden karena itu hak prorokatif beliau. Beliau sekarang diberi keundang oleh undang-undang membentuk kabinetnya dengan posturnya, dengan strukturnya, adalah sesuai dengan kebutuhan bangsa, sesuai dengan keindahan beliau. Keindahan bukan daftar keindahan, tetapi kebutuhan bangsa yang antisipati terhadap tantangan dalam negeri maupun tantangan dari luar. Oleh karena itu, kita Partai Golkar menyerahkan sepenuhnya kepada Bapak Presiden sebagai hak prorokatif dalam menentukan banyak jumlah menteri, posturnya, dan kemudian, apa namanya, menteri apa yang dibutuhkan dan sebagainya, tentu harapan kita adalah seperti yang kata-kata oleh Sekjen Gerindra, itu juga harapan Partai Golkar, sekalipun sumber menteri itu misalnya dari, berasal dari partai, itu juga harus ahli di bidangnya. Tetap harus sepersedah sekalipun dia beratang-beratang politisi. Tapi Pak Nurdin, ada pertanyaan begini, ketika kementerian itu menjadi begitu besar, ini kan kemudian anggaran akan besar juga. Nanti proses pengawasannya juga butuh besar juga. Ini akan bagaimana menjamin bahwa semuanya akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan tadi? Ketika kita berbicara tentang pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat, ketika kita berbicara tentang kebutuhan bangsa, maka itu tidak boleh kita identikan dengan berapa besar yang dikeluarkan. Kenapa? Karena kita harus beruntasi kepada produk, beruntasi kepada hasil. Beruntasi kepada output. Untuk apa? Kita mengeluarkan biaya kecil, tapi outputnya juga kecil. Kita mengeluarkan besar, tapi outputnya besar. Menuju negara Indonesia emas, negara kesejahteraan, itu perlu pembelian yang besar. Tidak, bukan memperlukan pembelian yang kecil. Nah, itu memang seberkonsekuensi daripada negara yang besar, yang membutuhkan pekerjaan besar, dengan pengelola yang besar. Jadi tidak bisa kita menandalkan bahwa dengan menambah jumlah menteri, ada peran biaya. Itu otomatis. Tapi jangan kita ukur bahwa dengan menambah biaya, kemudian itu sekedar membanding APBN, tidak melihat outputnya. Justru Pak Prabowo akan melihat daripada output, seluruh proses pembangunan, programnya, maka biaya adalah mengikuti daripada program tersebut. Baik, Pak Nurdin maaf. Apa jaminannya bahwa kementerian yang akan besar ini, kabarnya kan jumlahnya sampai 44, itu benar-benar akan fokus kerjanya, benar-benar akan efektif begitu berjalan nanti? Sekarang kalau saya tanya, siapa yang menjamin? Kalau menteri cuma 34, bisa produktif atau tidak? Tidak ada yang bisa menjamin. Yang menjamin itu adalah bagaimana Pak Prabowo dengan hak produktifnya, menunjuk daripada menteri yang memang akhluk di bidangnya, sekalipun latar belakangnya politisi, maupun latar belakang politisi. Kita tidak bisa bicara soal menjamin. Tidak ada yang bisa menjamin apapun yang terjadi hari esok. Kita manusia punya perencanaan, maka perencanaan itu harus dilakukan dengan secara baik. Oke, kita tahan di sana dulu. Bung Toto, kalau penambahan jumlah kementerian ini adalah untuk lebih efektif, lebih fokus begitu kerja pada bidangnya, Anda menilai seberapa efektif dengan kementerian yang besar itu benar-benar akan bagus hasilnya? Begini, alasan yang dikemukakan, misalnya oleh tim Pak Prabowo atau termasuk Pak Nurdin, kan alasan yang memang secara akademis disebut dengan reformasi struktural. Arti ada alasan secara struktural, misal bahwa penerimaan negara tidak boleh lagi dicampur dengan fungsi sebagai bendahara negara. Dalam konteks itu saya setuju secara fungsional. Atau misalnya ketika berbicara mengenai pengalaman empiris, kebutuhan mengenai membangun rumah itu masih sangat dibutuhkan, sementara ketika digabung dengan PUPR, dia menjadi anak tiri. Lalu kemudian misalnya, alasan bahwa pendidikan dasar dan menengah kita belum berkualitas, harusnya dipisah dengan ristek dan pendidikan tinggi. Saya sepakat, itu kita bisa berdebat dalam konteks secara akademis, konteksnya adalah perubahan struktural. Tetapi, yang bisa kemudian kita simulkan jadi menarik nih loh. Pertama, terkait dengan alasan secara politik. Ini jadi menarik loh. Ini makin menunjukkan, Prabowo bukan Jokowi dalam konteks pemimpinan. Prabowo tidak serta-merta ketika mengatakan dalam pidatonya, urusan politik kita belajar pada orang Solo ini. Dalam pidatonya belum lama ini gitu ya. Kenapa? Ingat, pada saat Jokowi maju 2014, rumusan dari tim transisi itu malah mengeluarkan rekomendasi untuk merampingkan jumlah kementerian. Jumlahnya saat itu harusnya hanya 27. Walaupun akhirnya karena alasan efektivitas kerja, akhirnya tetap dibuat menjadi 34. Kenapa? Pak Jokowi saat itu mengatakan, kalau saya ubah nomenklatur, mengubah jumlah kementerian dalam jumlah drastis, walaupun saat itu ingin diturunkan ya, bukan dinaikkan. Kerjanya itu paling tidak untuk penyesuaian nomenklatur itu 1,5 sampai 2 tahun. Itu satu catatan kritis juga yang berusaha harus dihitung. Karena target Pak Prabowo ini ambisius loh. 8% pertumbuhan ekonomi. Itu yang pertama. Ini makin menunjukkan Prabowo berbeda dengan Jokowi. Ternyata guru politiknya bukan soal dengan Jokowi. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah kita bisa melihat ini sebagai sebuah terjemahan visi dari seorang Prabowo melakukan reformasi secara struktural dengan melakukan peleburan atau kemudian memisahkan kementerian-kementerian yang ada. Itu nanti akan terlihat dari nama-nama yang akan jadi menteri. Memang kita gak bisa nilai sekarang. Ini akan kemudian menjawab nanti nih loh. Kalau isinya hanya lebih banyak diisi oleh orang-orang partai mohon maaf. Nanti ada yang dapat jatah 5, dapat jatah 6, dan lain-lain. Ya artinya ternyata itu bukan alasan reformasi struktural. Bukan buat negara. Itu buat balas budi. Dan kalau itu yang terjadi, ya berarti Prabowo hanya mengulang kesalahan klasik yang dibuat oleh presiden-presiden sebelum bahkan pada skala lebih ekstrim. harus sampai mengubah jumlah dari anggota kabinet. Tapi saya tidak bisa menilai itu sekarang. Kita baru bisa menilai ketika kemudian nanti nama-nama menteri itu kemudian dipilih. Dan indikasinya apakah ada, Nilu, bahwa nuansa politika lebih kental. Revisi Undang-Undang 39-2008, salah satunya terkait dengan penjelasan pasal 10, wakil menteri itu tidak lagi dimaknai sebagai pejabat karir. Itu yang menyebabkan nuansa politik jangan-jangan bukan hanya jumlah kementerian. Ada kemungkinan jumlah wakil menteri itu akan hampir semuanya itu menempel kepada setiap kementerian dan tidak harus lagi diisi dalam konteks pejabat karir. Artinya kan ada arah bahwa memang ini sepertinya lebih mengarah kepada politik akomodatif. Oke, jadi penambahan kementerian hanya politik akomodatif. Ada dua yang saya garisbawahi dari Bung Toto tadi adalah pertama soal siapa nantinya jangan sampai ini hanya kemudian politik akomodatif saja. Yang kedua adalah ini untuk nomenklatur kementerian yang bertambah ini penyesuaiannya butuh waktu yang panjang. Pak Nurdin, saya mau nanya dulu yang pertama dulu soal siapa posisi mereka yang akan menduduki jabatan menteri ini. Apakah orang-orang profesional atau jangan-jangan ini hanya untuk mengisi atau memenuhi keinginan partai-partai politik karena gendutnya kabinet Prabowo Gibran ini? Saya kira beliau kan sudah melalui sekian Pak Mambesanin sudah mengatakan bahwa Prabowo akan memilih Menteri dengan keahlian artinya kabinet second gitu. Oleh karena itu, maka ini sebuah harapan dan segera-gera menurut saya sebagai imbauan kepada partai politik. Bahwa sekalipun yang diajukan dari partai politik, maka itu harus tetap profesional. Kalau dari Golkar, apakah sudah menyiapkan orang-orang profesional begitu? Sudah, dan sejak Pak Erlangga sebagai ketemu kan sudah ada komunikasi dengan Pak Prabowo ya. Dan sekarang pun Pak Mali, saya yakin juga telah hampir setiap saat bertemu dengan beliau, komunikasi yang sangat bagus, baik komunitas politik maupun komunikasi perorangan. Oleh karena itu, ketemu kami tentu sudah menakukan diskusi. Sudah menyiapkan ada berapa calon menteri dari Golkar yang orang profesional? Yang kita harapkan itu, kita harapkan ya tapi sepenuhnya kita serangkan kepada Presiden terpilih, ya kita harapkan Golkar mendapatkan jatah lima menteri itu harapan. Oke, orang-orangnya sudah ada begitu ya? Golkar sudah siapkan orang-orangnya? Ya, sudah ada tapi jangan saya sampaikan nanti Pak Presiden yang sampaikan nanti pada saatnya. Tapi kita mengusulkan, ketua mengusulkan itu yang betul-betul sekalipun dari Parti, tapi dia akan profesional di bidangnya. Oke, tapi artinya... Saya kasih contoh saya satu, saya kasih contoh satu saja. Misalnya, misalnya ini, tapi nanti tergantung persennya ini. Misalnya Pak Nusron wakil, kalau bisa ditempatkan sebagai menteri tenaga kerja, dia profesional. Dia sudah pernah menduduki lima tahun mengurusin TKI, mengurusin tenaga kerja, dan sebagainya. Dia sudah paham itu tentang anatomi dari tenaga kerja di Indonesia. Jadi yang disiapkan ini... Misalnya ini contoh saja, contoh. Oke, jadi yang disiapkan ini kader partai atau orang profesional di luar orang partai Golkar, Pak Nurdin? Mbak Nilo, profesional itu tidak harus hanya orang yang tidak berpartai. Orang partai juga banyak profesional. Contohnya saya, saya pernah ketua harian Golkar, tapi saya personal di bidang kooperasi. Oke, baik. Saya personal di bidang kooperasi, saya ketemu di bidang kooperasi sudah beberapa periode. Kalau bicara kooperasi, mari kita berdebat tentang kooperasi. Baik secara teori, maupun secara kenyataan secara praktek. Saya personal di kooperasi, jadi tidak harus bahwa profesional itu karena tidak berpartai, tidak punya sebagai politisi. Orang politisi juga banyak profesional di bidangnya, banyak ahli di bidangnya. Ini yang salah persepsi selama ini seolah-olah politisi itu tidak profesional di bidangnya. Itu yang keliru. Oke, baik. Pak Nurdin, kalau yang soal kedua tadi yang disampaikan oleh Bung Toto soal kalau kita bicara penyesuaian itu akan butuh waktu 2 tahun mungkin untuk penyesuaian memenkaian baru. Itu bukan bahasa saya nih loh. Itu bahasa guru politiknya Pak Prabowo namanya Jokowi Dodo yang dia sebutkan itu di 2014. Oke. Itu berarti 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu ya. 10 tahun yang lalu, kemajuan teknologi kita tidak seperti sekarang. Sekarang kemajuan teknologi biasa, luar biasa sekali. Tidak perlu waktu lama. Paling lama 3 bulan itu sudah langsung ready semuanya. Sudah bisa langsung setelah menteri itu. Sekarang penuh dengan kecanggihan. Apa yang mau disesuaikan? Keadaan sudah bersesua sendiri dan keadaan itu misalnya perumahan. Kita sudah tahu menteri siapapun itu apalagi ahli binatnya dia sudah tahu bahwa Indonesia dengan jumlah orang miskin sekian dengan jumlah masyarakat yang hidup di bawah menengah itu perlu rumah sekian. Apa yang perlu disesuaikan? Semua sudah bisa beratah sedang ke sini. Misalnya lingkungan hidup dengan kehutanan. Semua sudah ada programnya, sudah ada pelaksanaannya. Tinggal dilaksanakan saja dengan ide yang baru, terposual baru oleh menterinya. Setiap menteri pasti dia menjalankan visi-visi presiden. Oke, jadi tidak ada masalah. Ada inovasi di dalamnya itu. Tidak ada masalah dari sisi itu, begitu Pak Nurdin ya? Sama sekali tidak ada masalah. Dan yang kedua adalah tidak berarti bahwa ini penambahan jumlah menteri dan sebagainya itu karena mengandung politik akomodatif. politik itu memang harus akomodatif juga. Karena itu adalah salah satu nilai nilai Pancasila adalah kekeluargaan, kegotong royongan. Kekeluargaan apa? Kegotong apa? Kegotong royong untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Oke, baik. Bung Toto, ini di tengah isu soal menteri yang jumlahnya besar nanti begitu. Karena memang koalisi Prabowo Gibran ini kan gemuk sekali. Ada lagi sekarang mencuat soal pertemuan, rencana pertemuan antara mega Prabowo. Tambah lagi bahwa isu ada mungkin orang PDIP yang akan menjadi menteri di Kabinet Prabowo Gibran. Bagaimana Anda membaca situasi ini? Iya, pertama saya ingin mengomentari, Mbak Dilok terdengar ya suara saya. Iya, jelas. Mbak Dilok, saya ingin mengomentari makna profesional tadi. Ini akan nyambung nih dengan bagaimana pengambilan keputusan seorang presiden. Kita bukan hanya berbicara mengenai Prabowo saja. Saya tahulah alasan teman-teman partai selalu mengatakan jangan ada dikotomi antara profesional bahwa dia harus berlatar non-parpol. Saya setuju bahwa banyak orang parpol yang juga mumpuni. Ada yang lawyer, ada yang pengusaha, ada yang mantan ketua organisasi, dan segala macam. Poin pentingnya ini adalah pemaknaan secara sistem politik yang namanya pembantu presiden dalam sistem presidensial, dia seharusnya hanya punya satu tuan, namanya presiden. apa yang kemudian bisa dimaknai lagi-lagi guru politiknya Prabowo itu pernah mengeluarkan sebuah aturan tidak tertulis. Pada saat 2014, Pak Jokowi mengatakan menteri yang berasal dari kader parpol tidak boleh lagi menjadi pengurus parpol. Dan itu yang seharusnya terjadi. Kalau kita bicara di Amerika Serikat, nggak ada tuh ketua umum parpol, kemudian sebutkan di daerah, di negara-negara dengan sistem presidensial. Kenapa? Itu akan membuat kadar profesionalitasnya menjadi terbagi. Dia harus ngurusin partai, dia harus kemudian berbicara mengenai loyal kepada ketua umumnya, bukan hanya kepada presiden. Berani tidak, Pak Prabowo, misalnya melakukan pendekatan-pendekatan profesionalitas seperti itu. Kalau itu terjadi, saya pikir kita bisa melihat dengan kacamata lebih positif ketika ada kader parpol masuk ke dalam sebuah Jadi maunya Anda kalau nanti sudah jadi menteri jangan lagi menjadi pengurus partai. Begitu, Mas Toto, ya? Kalau memang misalnya teman-teman partai mengatakan ini pengabdian terhadap negara, partai juga mengatakan ini pengabdian terhadap negara, loyalitas terhadap partai ku akan berakhir ketika saya sudah kemudian loyal terhadap negara, kenapa tidak berani melakukan itu? Harusnya partai-partai juga ikhlas Tetap Tapi tidak lagi menjadi pengurus partai Oke, kita tahan di sana Pak Nurdin, bagaimana kalau misalnya dikatakan kalau jadi menteri jangan jadi pengurus partai Singkat saja, Pak Nurdin Itu idungnya Pak Jokowi juga loh Pak Nurdin Pak Bung Toto Kalau ini saya sering presiden setuju Kenapa? Karena sekarang memang kita sedikit agak apa namanya ganda ya Kita presidensel tapi rasa parlementer Nah, oleh kata-kata saya saya setuju supaya ada luar sas tunggal jangan ada dua matahari Setuju itu Bung Toto Pak Bahlil Prabowo Gibran Terima kasih Bung Toto Terima kasih Pak Nur Dina Halid sudah berbagi pandangan di Sapa Indonesia Malam Terima kasih Terima kasih